Hari ini kami bersama OPD di lingkungan Pemkap Bandung melakukan rapat koordinasi di Satuan Tugas Pengendalian Sampah Provinsi Jawa Barat di Bapenda Jawa Barat. Rapat pada kali ini membahas berkaitan dengan rencana ke depan terkait dengan pengendalian sampah mengingat terbatasnya kapasitas TPS Sari Muti yang tentu saja perlu adanya optimalisasi di dalam pengendalian sampah di Kabupaten Kota Sebandung Raya. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan hal itu adalah dengan melakukan optimasi pertama terkait dengan pelayanan sampah yang akan dibawa ke Sari Muti. Kita mempunyai kuota kurang lebih sekitar 40 rib setiap hari karena kita berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan sampah hingga kita bisa memenuhi kuota tersebut. Untuk sisa sampah yang belum terangkut itu kita olah di UPTD Pemelan Sampah kurang lebih ada sekitar 38 ton per hari dan kita coba optimalkan, maksimalkan kemampuan TPST yang ada di Kabupaten Bandung, di Pus Pajelokong, kemudian juga ada di Stalitik juga ada. Kita optimalkan bahwa sisa sampah yang tidak terangkut ke Sari Muti itu bisa diolah dan digunakan menjadi bahan yang bermanfaat seperti RDF maupun kompos. Tentu saja ini bukan akhir dari segalanya, kita akan coba terus optimalkan TPST-TPST yang lain untuk memaksimalkan kapasitas pengelan sampah-sampah termasuk yang TPS3R di Kabupaten Bandung. Ayo kita mari sama-sama mengoptimalkan pengelan sampah dari rumah tangga masing-masing. Kita harus memilih sampah-sampah yang ada di rumah tangga masing-masing, organik maupun non-organik supaya lebih mudah di dalam pengelan sampah sehingga kita bisa lebih optimal di dalam mengolah sampah tadi dan terus saja lebih-lebih bermanfaat ke depannya.